Intro Virgon main dengan wanita lain karena tubuh Inara Rusli tidak lagi menarik. Pemberitaan perselingkuhan Virgon dengan wanita yang diduga Tendri Anissa semakin rame diperbincangkan di media sosial. Baru-baru ini Inara Rusli secara mengejutkan kembali mengungkapkan alasan suaminya Virgon memilih selingkuh dengan wanita lain hingga diduga pernah berhubungan badan. Hal itu diungkapkan Inara Rusli berdasarkan pengakuan Virgon. Saat itu Inara mengaku bahwa dirinya sangat merasa insecure ketika sang suami mengakui perselingkuhannya. Sebab Virgon mengaku meninggalkan Inara dan mencari kenikmatan dari wanita lain karena alasan fisik sang istri tidak lagi menarik. Aku merasa insecure atas kesibukan aku sebagai ibu ruang tangga. Aku ngerasa insecure atau mungkin aku kurang merawat diri. Aku ngerasa insecure mungkin karena aku mak-mak banget. Anak tiga ucap Inara Rusli di hadapan Maya Estianti dikutip dari akun TikTok ad keluarga kecil di Jerman 01. Inara Rusli mengaku dirinya berpenampilan selainnya ibu-ibu lain dengan tiga orang anak. Seperti mengenakan daster saat di rumah namun dia berusaha untuk terus menampilkan diri sebaik-baiknya. Kalah hendak berduaan dengan sang suami. Tapi misalkan lagi pengen berduaan sama sang suami ya sudah kita pakai bajunya yang menarik kita dandan kata Inara. Cuma karena kejadian itu jadi merasa insecure saja. Kayak apa kita kurang maksimal gitu dan dia juga ngomong alasan awalnya karena begini-begini. Karena fisiklah sampungnya. Menyadari bila Virgon berpaling karena fisiknya dinilai. Kalah menarik dari wanita lain di luar penikahan mereka. Inara mencoba semakin merawat diri hingga rela merogok kocek ratusan juta rupiah demi hal tersebut. Sampai aku tuh dibayarin ke klinik sampai habis 100 juta apa ya untuk perawatan. Tapi ternyata memang bukan itu alasannya. Emang mata alasannya kurang nunduk tuturnya. Kurang menjaga pandangan. Timpal Maya mengiakan cerita Inara. Diberitakan sebelumnya, Inara Rusli baru-baru ini memilih untuk membuka nikop atau cadarnya di hadapan awak media. Sekaligus untuk konferensi persnya sebagai brand ambasador produk kecantikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!